selamat sore telah terjadi kerusuhan di daerah ampera yaitu antara tetangga sebelah dengan tetangga sebelah dia mau melaporkan kalau ada kerusuhan di mana tadi? di gang sebelah, di ampera jadi sudah berapa lama? ini kejadiannya seminggu yang lalu kami berperang sekarang ini rusuh jadi ada berapa rumah atau ini ada sekitar 10 rumah orang hancur termasuk rumah saya hancur jadi apa tindakan anda selanjutnya? saya mau balas dendam sudah saya sediakan senjata untuk menembak pala dia akan balas dendam jadi saya sebagai orang yang tidak membilas semua pihak jadi saya suruh dia balas dendam juga saya ikut oke, terima kasih oke, saya melaporkan langsung dari kejadian terjadinya kerusuhan di daerah ampera ini kita lihat juga di luar sana dengan yang kami isi kita lihat di sebelah sini juga kita lihat di luar sana kita temukan orang yang di sana ada oke selamat sorry bapak dengan siapa saya bicara saya bah merjo bah marjo ya bah marjo disini sedang apa? saya sedang melukis orang-orang gang sedang berperang boleh dilihat coba lihat lukisannya pelukisan perangnya kira-kira sketsanya begini jadi anda tahu apa masalah dari kerusuhan itu? saya tahu ini adalah sebuah kontroversi yang mengarah ke diskriminasi tentang ejakulasi dini dalam percintaan woy tunggu tau aku jadi sangat mempertakut mereka untuk melakukan perdamaian ya betul sekali terima kasih yang setelah wawancaranya jadi dari pantauan saya di lokasi tadi kejadiannya itu karena adanya kontroversi hati dan ejakulasi dini yang saya sekarang pun tidak tahu apa itu masalah tapi dari informasi dari warga sekitar yang bapak seseorang bapak tadi yang melukis tentang peperangan tadi dia mengatakan kena ada ejakulasi dini saya tidak tahu apa ejakulasi dini itu kita ungkap nanti oke mungkin untuk sekian dengan kasus ini kita masih berlanjut tapi untuk sekarang saya mau istirahat dulu udah capek oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih